Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Burung kacar Om Yokan Cara merawat burung kacar Om Yokan Biar dia mau bunyi Ngeplong Serta ngeriwek Nah tetapi sebelum saya lanjut Video ini, bagi kalian yang belum Berlangganan di channel ini silahkan kalian Tekan tombol subscribe Dan jika kalian menyukai video ini silahkan kalian Tekan tombol like Dan jika ada pertanyaan Silahkan kalian uterakan di kolom komentar Nah langsung saja saya bahas Videonya Nah yang pertama Yaitu adalah kalian siapkan Beberapa ulat hongkong Sekitar Nah Sekitar 6 ekor Sampai 15 ekor Tergantung selera kalian Mau kasih berapa Nah langsung ini saya beri Di sini Nah ini Saya beri Di sini Saya jatuhkan saja Di sangkar Nah supaya apa? Supaya burung Tidak manja Biarkan dulu Dia makan Ulat hongkongnya Ulat hongkongnya Nah kalau dia sudah makan Ulat hongkongnya Maka tinggal langkah-langkah selanjutnya Yang harus dikerjakan Nah sampai Habis Kalau sudah habis Baru Langkah selanjutnya Biarkan Dihabiskan terlebih dahulu Nah tujuannya Supaya apa? Kalau dikasih ulat hongkong Supaya burung Kater tersebut Saat dimandikan Tubuhnya masih terasa Hangat Nah itu dia makan Satu Itu lagi Ajar lagi Dua Sampai habis Kalau belum habis Jangan Langkah-langkah selanjutnya Nah Kalau Burung Kater kalian sudah memakan Ulat hongkongnya Semua Tinggal kalian siapkan Suprayer Nah inilah Suprayernya Suprayer Yang pertama Itu adalah Suprayer Manual Dan yang Otomatis Nah kita Gunakan yang Dua-duanya Ini burungnya Nah burungnya Disini Sekarang Kita lakukan Selanjutnya Langkah selanjutnya Yaitu adalah Proses Pemandian Burung Kater tersebut Biar dia Mau beradaptasi Sama saya Ataupun cepat Beradaptasi Sama saya Nah ini Burung ini Kalau di Ketika Seperti Seperti Jet Tempur Ini saya Jauhkan Kameranya Buat mengambil Wadah Kocorannya Nah ini Wadah kotorannya Saya ambil Semuanya Nah setelah Saya ambil Wadah kotorannya Tinggal kita Kita Apa Kita mandikan Si kacar tersebut Kita Dekatkan lagi Nah Langsung Kita mandikan Pakai Suprayer ini Nah ini Kelihatannya kok Kurang Kurang Nah ini Nah dimandikan Sampai Dia benar-benar Mau Diam Kita pun Mau Sampai Dia tenang Kalau burung Kacar Sudah tenang Maka Akan lebih Enak lagi Untuk Melakukan Langkah-langkah Yang Harus Ditampu Nah ini Kita Mandikan Ya Yang Suprayer ini Isinya jelas Sampu Sampu Cair Nah setelah itu Kita mandikan Pakai Suprayer Nah Suprayer ini Gunanya Buat Membilas Busa-busa Kacar Yang Tadi Disemprot Pakai Sampu Begini Nah ini Kita Semprot Saja Pakai Suprayer Jangan Nanggung Nanggung Sampai Dia Benar-benar Basah Kuyuk Nah ini Dia sudah Mulai Basah Kuyuk Setelah Basah Kuyuk Maka Langkah Selanjutnya Yaitu Proses Adaptasinya Sama Kita Nah Itu Dia masih Nah Ini Burungnya Di Bawah Nah Ini Kita Semprot Lagi Nges Nah Itu Burungnya Nah Naik Lagi Oh Dan Sesudah Dimandikan Basah Kuyuk Lalu Kita Biarkan Terlebih Dahulu Kacar Tersebut Naik Di Tangkringan Nah Setelah Itu Kita Mulailah Langkah Yang Proses Pengadaptasian Burung Kacar Nah Ini adalah Prosesnya Kita Masuk Ketangan Nah Dia Sudah Masuk Ke Area Tangkringan Nah Ini Kita Goda Terus Pakai Tangan Sampai Dia Benar-benar Mau Berada Atas Nah Tetapi Di Proses Ini Janganlah Kalian Gunakan Kekerasan Nah Itu Dia Burung Kacarnya Kenapa Kok Tidak Boleh Pakai Kekerasan Biar Burung Tersebut Tidak Terlalu Parah Bonyoknya Di Kepala Tersebut Nah Itu Karena Kepalan Sudah Bonyok Bonyok Sudah Bundas Maka Langkah Selanjutnya Yaitu Adalah Jangan Sampai Dia Ruci Nah Setelah Itu Kita Jauhkan Terlebih Dahulu Kameranya Nah Setelah Itu Kita Pasang Lagi Karpet Ataupun Wadah Kotoran Nah Kita Pasang Lagi Wadah Kotoran Setelah Burung Dalam Keadaan Tenang Maka Biarkanlah Dia Mengeringkan Terlebih Dahulu Bulu Bulunya Setidaknya Sampai Setengah Kering Nah Untuk Proses Selanjutnya Ini Saya Skip Terlebih Dahulu Untuk Memangkas Durasi Video Nah Dan Langkah Selanjutnya Ini Adalah Kita Kasih Jangkrik Di Dalam Sangkar Karena Burunya Masih Basah Kuyuk Kita Kasih Jangkrik Saja Ini Adalah Pol Narasi Dari Saya Jangkrik Kita Kasih Tiga Tidak Usah Banyak Banyak Karena Dia Tadi Baru Makan Ulat Dongkong 15 Kita Kasih Jangkrik Tiga Nah Untuk Penjemurannya Kalian Bisa Menggunakan Cara Menjemur Di Jam 7 Pagi Hingga Jam 8 Pagi Nah Dan Untuk Pengembunannya Itu Wajib Yaitu Adalah Mengembun Burung Kacer Di Waktu Jam 5 Pagi Hingga Jam 6 Pagi Setelah Penjemuran Berhasil Pengembunan Berhasil Pemandian Berhasil Maka Tinggal Taruh Saja Di Tempat Yang Tenang Nah Di Tempat Yang Tenang Supaya Burung Kacer Tersebut Mau Bunyi Dan Ngeplong Dan Kalian Bisa Dengarkan Di Saat Penanganan Ini Selama Satu Bulan Yang Paling Cepat Yaitu Satu Minggu Satu Minggu Sampai Satu Bulan Kalian Lakukan Rutin Dan Lihat Hasil Nah Itulah Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Saya Antak Jana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacordor Bermanfaat Sok Is Terima kasih.